selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang beragama lain selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi di motorbit, bisa juga aplikasikan di scoopy atau vario bedanya kalau vario ada perkabelan banditnya tombol sternya dirubahnya di depan oke, lain kali mungkin saya akan kasih contoh di motor vario kita bahas di motorbit sama, karena sama-sama kabelnya sama cara jempernya pun sama di motor vario ini terutama di motorbit, karburator, scoopy karburator atau vario karburator disini akan saya jelaskan melalui aplikasi skema atau gambar mudah-mudahan lebih jelas, karena kalau di motor itu mungkin kalau bayang masih belajar, karena kabelnya berputar-putar dulu ke kabel bodi dan terbalik lagi ke komponen itu nanti malah pusing membayanginya kita coba di skema, nanti anda perhatikan di motornya oke cetak-cetak tersebut itu intinya permasalahannya sering terjadi adalah di CDI karena disini di motor ini relay-nya ada dua bandit bisa saja disebut relay ada di CDI relay-nya jadi disini ada CDI ini permasalahannya CDI sebenarnya harus diganti kalau diganti tidak harus ada jemper-jemperan nah ganti saja langsung pasang langsung jadi nah disini saya akan menjemper cara mengakalinya cara mengatasinya kalau CDI tidak diganti karena lumayan mahal teman-teman oke saya jelaskan pelan-pelan ini saya saya anggap diputus ini intinya buat jemper nanti intinya nyambung nah sebelumnya saya akan berikan titik-titik yang ini yang tidak ada saya garis-garisin karena tidak perlu yang perlu yang garis-garisin ada yang digaris-garisin ini yang saya jelaskan nanti karena ini rangkaian jalur staternya yang ini pengapian ini kan masa buat CDI itu sendiri ini arus buat CDI sendiri ini yang arah ke kabel koil buat CDI yang arah ke kabel koil yang arah ke nantinya ke busi yang ini ini coklatnya ada dua ya coklat-coklat sama coklat putih ini yang di putih ini yang di coklat itu ada kabel buat coklat otomatis ada kabel buat pulser oke yang kita bahas adalah kabel dua ini yaitu dari standar samping atau yang satu lagi buat ke tombol stater oke ini setadar samping yang satunya ini adalah ke tombol stater yang akan kita bahas adalah yang ke tombol stater oke yang kalau dipendit ada empat kabel kabel kecil dua kabel besar dua yang satu adalah arahnya ke yang gede satunya ke aku plus yang gede satunya ke dinamo stater yang satu ini ke kuci kontak ini arus 12 volt yang ini ke masa ke cdi ini masa cdi yang arah ke reway bandit stater oke sebagai sebelum lanjut jangan lupa like komen subscribe videonya jangan lupa klik loncengnya biar dapat notifikasi video baru dari saya sebelumnya saya mau ngopi terlebih dahulu aduh kopinya mau habis tenggorokannya serak mantap oke kita lanjut kita bahas pelan-pelan biar paham cara kerjanya dulu kita bahas cara kerjanya jangan main jenper jenper gak tau cara kerjanya dari sweet train malikan arus 12 volt menuju ke tombol stater ditekan tombol stater 12 volt mengalir ke cdi dari cdi ada relay masuk ke relay fungsinya untuk sebagai sweet secara magnetik untuk menyambungkan arus yang dari standar samping menuju ke relay stater karena relay stater membutuhkan masa setelah yang sudah ada dari kucing kontak jadi ini membutuhkan relay masa jadi sistemnya kalau ini terjadi masalah masa tidak mengalir kesini jadi makanya staternya tidak mau nyala cetak cetak makanya ini kosong makanya fungsinya untuk menyambungkan masa dari standar samping melalui relay stater jadi standar samping itu masa dia mengadopsi masa karena kalau strumnya ini 12 volt itu membutuhkan masa dari standar samping untuk menyambungkan ke relay stater sehingga sistem tombol sistem magnetik oke kurang lebih segitu kerjanya jadi gunanya kalau terjadi masalah berarti di sini tidak berfungsi nah cara menganalisa CDI atau bukan yang bermasalah relay yang di CDI maksudnya itu kita analisanya begini bikin kabel di sini yang di yang di relay jadi bandit ini kita pasangkan ke masa aki atau masa body ini nanti stater langsung hidup kalau langsung hidup berarti merasanya di relay stater kalau enggak merewet ke dinamo kita analisanya langsung ke sono dinamo atau tombol 2 ini kabel 2 ini soket ini pakai gunting atau pakai besi 2 ditempelkan bareng nanti moternya hidup kalau enggak masih hidup juga berarti dinamo yang mati oke kita bermasalah ke sini aja karena bahasnya jemper jemper ini agak hidup berarti masalah kita langsung ke jemper kalau bermasalah disini itu cara menganalisanya kalau ininya bermasalah kalau hidup berarti ini masalah kalau enggak hidup belum tentu ini ini yang bermasalah ini kalau hidup misalkan berarti masalah disini biasanya terjadi suka begitu itu cek 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 terus mulai mulai itu bermasalahnya di CDI delay starter yang ada di CDI karena delaynya ada dua kalau di motor bit kago ini oke kita dari tombol starter ini diputus dua dulu yang dari bandit ada kabel merah kuning kuning merah ini kan kabel hijau yang dari tombol yang disedia soket coklat itu ada kabel hijau kuning itu tombol starter mengandung arus 12V ini pun 12V kita putus ini pun kita putus ini tidak berguna lagi oke ini putus sampai sini ini putus ini tidak berfungsi lagi kita menjemper ini jadi tidak jalur yang tersedia tidak berfungsi lagi jadi cukup sini tombol starter tapi kalau ini nyambung ya kalau dari sini boleh kita cabut soket disini ini nyambung ini kalau tidak diputus ini kalau tidak diputus cabut soket disini tempelkan sambungkan di salah satu kabel dua ini boleh disini boleh disini karena kabel dua ini salah satunya harus masak nantinya nah kita lari kemana tempel masaknya setelah yang yang mengandung arus 12 volt harus ditempelkan di antara dua kabel ini oke nah kita anggap ini kan skema saja saya putus sama sama karena gambarnya harus kesini nantinya kita anggapnya diputus bisa kita sambungkan ke yang dekat lewat gambar ini ini boleh kesini ini jadi masa nantinya nempel ke masa nah ini kira-kira kesini saja sama saja oke nah ini mengandung arus jadi 12 volt ini tidak berfungsi lagi nah ini jadi kosong kita nyari masa bisa ke masa aki masa bodi bisa tapi standar samping tidak berfungsi lagi kalau ini ke aki atau masa bodi jadi kalau ingin berfungsi masanya larikan kesini oke tempelkan ke soket jemperkin ke standar samping kalau standar sampingnya pengen fungsi jadi kalau saat di standar samping motor tidak hidup kalau tidak di standar samping baru bisa stater kurang lebih segitu jadi saat menekan handle ram karena stater karena matik itu mengandalkan sweet ram arusnya tombol stater itu maka tombol stater mengikir arus ke arah sini ini membutuhkan masa masanya larikan ke standar samping biar standar samping berfungsi mungkin saya cukup jelas lalu kurang jelas terus dipahami dulu kalau tutorial itu baru dipraktikkan kalau kurang jelas diulang lagi tonton videonya terus insya Allah kalian paham diulang diulang tombol 2 ke dinamo ini ke akibus ini ke dinamo oke nah ini bandit ada 4 kabel ini tadinya skrum ini jadi masa masanya dirubah jadi ini tidak berfungsi lagi kesini ini kalau di motor bit ini sebelah kiri bandit bandit sebelah kanan CDI ini motong kabel 2 yang kuning merah sama yang merah yang dirilai yang ini disambungkan yang ini yang sambungannya di abelkan ini langsung sambungkan ke salah satu arus yang ada di kabel coklat di soket coklat yaitu kuning serif hijau putus juga tapi yang disambungkan yang dari arah tombol stutter disambungkan ke arah yang arah ke bandit salah satu kabel kecilnya oke mungkin teman-teman cukup jelas mohon maaf saya kalau kurang jelas menerangkannya kurang dipahami mudah-mudahan saya sudah pelan menerangkannya oke mungkin segitu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menerangkannya menerangkannya menerangkannya